Hai Hai konnichiwa Hai semuanya berhubungan bergabung dengan Uji Chang story dan kali ini Ojang sedikit informasi terkait dengan pengalaman Ujang memakai tas selempang dari torch ya oke oke nah bentuknya adalah seperti ini ya kalau bisa di kecilin ya bentuknya kayak gini atau kalian juga bisa misalnya ditaruhnya di sini seperti ini ya tukang parkir nggak juga sih ya kenapa karena itu emang bahaya keren banget dan tampilannya tuh stylish gitu jadi kita dipakai enggak ngerasa jadi tukang parkir lah ya jadi pakai ini Ujang bisa pakai ini ketika jalan-jalan atau juga biasanya Ujang jalan-jalan ya saya beli sesuatu atau di lingkungan terdekat gitu ya kadang kita males kan bawa dompet dan lain-lain saya ditaruh di kantong dan lain-lain nah bisa menggunakan ini karena praktis tinggal taruh semua ya jadi isinya praktis biasanya Uji Chang kalau ngisi ini ya saya lihat ini dulu buat apa misalnya untuk dompet dan lain-lain nah lihat ini ada isinya ya ada tempat saya sini bisa HP ini bisa powerbank dan lain-lain sisanya segini untuk buku misalnya motocic cukup bisa misalnya misal satu buku ya kita masukkan ya nah lihat ini cukup untuk satu buku jadi kita kejalanan jalan-jalan bisa bawa ini saja ya praktis banget nah ini salah satu tas yang Uji Chang suka kenapa karena ini udah dua tahun ya ini pemakaian Uji Chang selama dua tahun memang nggak dipakai setiap hari ketika ada event-event tertentu saja misalnya Ujang mau keluar kayak gitu ini untuk jajan dan lain-lain biasa saja belanja biasa menggunakan ini dan yang bikin Ujang suka adalah yang pasti dari keunggulannya saya kelihat nah untuk terus di sini yang Ujang suka adalah pertama ini dari apa namanya merknya merknya torch yang Ujang udah tahu beberapa tahun yang lalu jadi merk ini tuh keren banget jadi Ujang dulu kan biasanya kalau untuk yang kayak istilahnya merk-merk ketika untuk outdoor kayak gitu kan dan biasanya ekspor dan lain-lain nah ketika tahu ini Ujang sudah beralih ke torch ini karena gak tahu kenapa ini nyaman banget ya di torch ini pertama bahannya bahannya ini bener-bener yang tipis ringan kayak gitu tapi enggak murahan enak banget lihatin bahannya bentuknya ini keren banget bentuknya ya keren banget terus juga waterproof juga jadi ketika kita ada hujan dan lain-lain ini bisa melindungi yang ada di dalamnya terus juga bahannya ini kalau nggak salah dari Duralite nilon ya jadi bahannya tuh kayak gimana ya kayak mirip tas-tas yang ber ini berkualitas itu yang harganya kayak 500 ke atas ya 500 ribu ke atas ini ada di sini nah ini Ujang suka banget ya nah bagi kalian ini berapa panjangnya untuk panjangnya sendiri ini adalah 40 terus untuk lebarnya adalah 8 dan untuk tingginya adalah 17 ya dan ini bisa kalian pakai dimanapun berada nah Ujang jalan-jalan pakai ini karena lebih simpel kayak gini ya langsung kayak gini ya ditaruh di sini kayak gini ya menurut Ujang ini nyaman banget karena ya tadi ya kita pengen ketika jalan itu kan simpel ya kadang soalnya gini Ujang itu kemana-mana itu biasanya pakai tas karena ada istilahnya nggak ada handphone dan lain-lain dan kadang dipegang tuh males gitu ya jadi Ujang bisa pakai tas dan kalau enggak tas gede ya pastinya ini yang dibawa kalau kalian gimana ya harganya berapa sih nah untuk harganya sendiri ini pas Ujang beli harinya 99.000 lagi diskonji sebenarnya maka sekarang Ujang cek lagi itu harganya sekitar 128.000 nah kalian bisa langsung cek-cek saja di apa di torch langsung Ujang belinya di Tokopedia dan biasanya mungkin kalau kayak semacam kayak misalnya ada kayak 99 10 10 11 12 12 biasanya ada diskon-diskon seperti itu udah kalian masukin belajar keranjang setelah itu kalian ketika ada event-event itu kalian buka biasanya ada diskon-diskon yang bagus banget silahkan kalian dapatkan ya untuk torsini dalam Ujang ini worth it banget untuk dibeli ya untuk harganya 100.000 tapi emang keren banget sih enggak rugi beli ini sama sekali enggak rugi ya karena selama makin ini Ujang udah 2 tahun makinnya dari pas pandemi kalau nggak salah yang 2020 itu sampai sekarang masih ada masih bagus jangan lupa ya Assalamualaikum